selanjutnya kita bahas ya soal berikutnya sini ada rangkaian seri RRC dengan R600 Ohm berarti hambatannya R600 Ohm kemudian induktornya ya 2 Henry berarti L 2 Henry dan kapasitor C 10 mikrofarad jadikan keparat 10 kali 10 pangkat minus 6 Farad atau 10 pangkat minus 5 Farad kemudian kita ada tegangan V sama dengan ya 100 akar 2 sin 100 T ini dalam volt ya V dalam volt V dalam volt daya yang dipakai yang ditanya daya yang dipakai berarti P efektif oke daya yang dipakai itu P efektif kalau kita gambar rangkaian listriknya tentu saja ini kan gambarnya ini sini ya ada resistor ada induktor L ya kan ada kapasitor C jadi ini RLC terangkai secara seri yang dihubungkan dengan sumber tegangan V yang punya persamaan 100 akar 2 sin 100 T ya oke nah ini rangkaiannya kemudian ditanya adalah dayanya D pertama kita harus cek dulu dari V ini kita harus cari dulu V efektif V efektifnya ya dari persamaan ini V sama dengan 100 akar 2 sin 100 T ingat ini adalah persamaannya kan seperti ini awalnya V sama dengan V maksimum sin omega T berarti yang 100 akar 2 ini adalah V maksimum jadi V maksimumnya sama dengan 100 akar 2 kalau V maksimum 100 akar 2 berarti kita geser sedikit disini maka diperoleh nilai V maksimum itu V efektif itu V maksimum 100 akar 2 dibagi akar 2 coret akar 2 nya maka sama dengan 100 volt jadi V efektifnya 100 volt ya kemudian daya efektif nih perlu diingat nih daya efektif besarnya daya efektif itu sama dengan V efektif dikali I arus listriknya ya tentu saja I efektif juga ya nah V efektif sudah ada tinggal kita cari I efektif untuk dapat efektif ya kita harus tentukan dulu nilai R nya ya nilai impedansi nya nilai Z jadi kita harus dapatkan dulu nilai Z dari persamaan ini kita tentukan dulu nilai Z nya oke kita lihat disini tadi R sudah ada tinggal kita cari dulu XL XL itu Omega dikali L Omega nya yang ini nah ini kan Omega nah Omega nya 100 berarti Omega nya 100 dikali L nya 2 sama dengan 200 Ohm kemudian kita punya XC sama dengan 1 per Omega C sama dengan 1 Omega nya 100 dikali C dikali C 10 pangkat minus 5 sama dengan 1 per 100 dikali 10 pangkat minus 5 10 pangkat minus 3 atau 1000 Ohm maka diperoleh nilai Z nilai Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah X L minus XC dikali dikali sama dengan akar dari R nilai R ini nilai R nya 600 Ohm ya 600 Ohm ditambah catuannya jangan gak usah kita masukkan dulu 600 kuadrat ditambah nilai XL 200 minus 1000 dikwadratkan sudah dipastikan ini nilainya nanti 1000 Ohm ya 1000 Ohm nilai Z nya jadi kita sudah punya nilai Z sama dengan 1000 Ohm ini nilai Z sudah ada maka bisa kita cari nilai I efektif ya nilai I efektif sama dengan kita geser ke sini oke jadi I efektif ya sama dengan V efektif dibagi Z impedansi nya ini ya ingat aja rumus hukum Ohm itu kan bolak balik aja dia kan rumus dasarnya itu kan R sama dengan V dibagi I oke kalau kita pakai I berarti sama dengan V dibagi R namun ingat V ini V efektif R yang dimaksud di sini adalah impedansi Z karena kan ini rumus dasar R nya juga maksudnya adalah hambatan dengan resistor ya namun kalau untuk kasus RLC ini R ini bisa yang dimaksud adalah impedansi jadi nilai I efektif sama dengan V efektif tadi V efektif nya nilainya ini 100V ya ya ini kan V efektif 100V jadi 100 100 dibagi Z Z nya Z nya 1000 dibagi 1000 berarti kalau kita coret coret hasilnya I efektif itu 1 per 10 ampere atau 0,1 ampere I efektif sudah ketemu maka daya efektifnya ketemu nih V efektif sama dengan V efektif ya V efektif V efektifnya 100 dikali I efektif I efektifnya 0,1 atau 1 per 10 maka diperoleh nilai daya efektifnya 10W oke 10W nah inilah nilai untuk P efektifnya 10W ini ya ini nilai P efektif besarnya 10W kita cek oke ada ya nilainya ya ada ya nilainya ya nah ini yang C 10W kita cek